sebab teman-teman bangun ayo ngomong nih bangun ayo kamu sekolah udah siang itu ayo Sam bangun ya aku sekolah enggak ada di sekolah enggak ada di sekolah kamu sekolah ayo dong bangun kamu udah besar juga Aduh, kamu harus juga bunuh kayak gitu dong Kamu kan sudah besar, kamu harus cantain yang bagus buat adik kamu esok Aku malu, Mak Malu kenapa, Kak? Sekolah ini Iya, biarin aja Sekolah ini kenapa? Aku lo punya papa Apa, kak? Kamu harus sekolahin, Kak Aku ditutup tadi, Mak Iya, nanti lama ke sekolah, ya Kamu mau sekolah? Sekolah, Kak, Kak, Kak Kau sudah besar, ayo dong, Kak Kamu tidak boleh kayak gitu, Kak Kamu tidak, Mak Sekolah, lah Sekolah, ya Aku mau mau sekolah Sekolah, Kak Kak, tunggu aku, Kak Adik, adik Saya tidak bisa bayar karena tidak ada yang bantu Selama ini berarti untuk makan Iya Ibu bekerja atau dapat uang dari mana? Saya beri lena Ya, kadang kan ada dapat, kadang enggak ya Kadang dari pagi sampai pagi lagi Bisa tinggalin anak saya Ini ternyata dampaknya jadi lebih luas nih, Pak Ustadz Tidak hanya perekonomian keluarga ibu ini Hancur bisa dibilang begitu Gak ada pengaksana sama sekali Tapi dampak psikis dari lingkungan Membuli anaknya, membuli ibu ini Nah, ini gimana nih, Pak Ustadz? Sebesar apa sih jadinya? Apakah bisa tambah besar dosa dari seorang suami seperti itu, Pak Ustadz? Inilah yang sangat dibesankan oleh agama Kenapa rumah tangga itu harus dijaga sebenarnya rumah Supaya tidak terjadi konsekuensi sosial yang lebih jauh yang kita menyaksikan dari cerita tadi, kan? Mendengarkan cerita dari tadi, kan? Jadi memang sekarang ini Jadi ketika ada keluarga bercerai Maka kemudian ketika ini keluarga broken home Punya anak, maka istrinya juga dibuli dalam lingkungan sosial Sekarang kan era sosialita itu Dan anaknya di sekolah juga dibuli lagi, gitu kan? Inilah yang kemudian akhirnya Menjadi apa? Dampak, kalau mengenai pada ibu Depresi psikis yang luar biasa Sampai-sampai ibu tadi berniat untuk mau bunuh dia Dan Alhamdulillah Allah cegah Kemudian melalui anaknya tadi Anaknya di sekolah juga dibuli Yang inilah saya kira akan memberikan dampak pesikis pada anak yang luar biasa Dan nanti ini kalau tidak segera diterapi Tidak diberikan bimbingan yang baik Tidak diberikan penjelasan yang baik Nanti ketika anak ini sudah dewasa Memori kecil dia itu akan menerima Beban tadi dan ingatan-ingatannya luar biasa Inilah yang nanti akan mempengaruhi perilaku anak Nah tentu kita doakan, mudah-mudahan tidak terjadi itu Karena itulah ibu ini sudah penting Sudah bagus sekali, maaf, sudah bagus sekali Yaitu menanamkan yang pertama, menanamkan pada anak Supaya tidak benci pada ayahnya Bagaimanapun di ayahnya Itu juga sudah salah satu langkah yang sangat bagus Yang kedua Tentu mulakan bimbingan Tetapi kan ada konsep Ada dampak ekonomis yang luar biasa Yang ditanggung oleh ibu tadi Karena yang semula Beban tanggung jawab Rezeki atau ekonomi itu pada Ayah, pada suami Bergeser karena suaminya meninggalkan Dengan seruna-wena Bergeser pada ibu Dan ibu tidak punya profesi yang Misalkan yang permanen Akhirnya akan kemudian pada peningkat sekolah Inilah saya kira pada para pemirsa Tanggung jawab sosial kita ini juga harus kita tampakkan Dengan cara apa Ada keluarga-keluarga yang semacam ini Anaknya seperti ini Juga menjadi tanggung jawab sosial Untuk kalau bisa membantu Yang bisa kita bantukan Itu kan dimensi sosialnya Tapi tanggung jawab pada ayah tadi Tentu dosa besar Yang berlipat-lipat Karena apa? Dia menelantarkan Tidak hanya pada istrinya Tapi juga pada anak-anaknya tadi Yang menjadi tanggung jawab Yang menjadi tanggung jawab Oh ibu Dini Ibu Dini kenal sama suami gimana? Saya kenal suami di waktu itu Di Sanggar Di Sanggar Pada saat itu Perangai dia gimana? Dia musisi Dia musisi Baik berlakunya ke ibu? Ya baik Orangnya sih baik Tanggung jawab? Dia ya tanggung jawab Baik gitu ya Pokoknya enggak ada yang salah deh Dari pribadinya ya Tapi saya itu sama dia juga tadinya enggak Enggak suka? Enggak suka Saya pas saya ini Pas udah punya anak dua Itu dia baru jujur itu Kalau dia itu sebenarnya itu melet saya Karena dari gue Dia kan punya guru Karena dari gurunya itu Bisa Kamu nikahin Untuk perempuan Asal Perempuan itu Kalau kamu mau melet perempuan Asalnya perempuan itu dinikahkan Nih Pak Ustadz Banyak orang tidak percaya diri Nanti kalau ibu cerita dia musisi Dia kasarnya berkarisma Dia bagus dalam berkarya Tapi dia tidak percaya diri Enggak menggunakan Demensi lain Untuk menarik hatinya Jadi ibaratnya Calon tadi tidak menggunakan Cara-cara prosedural Dan kemudian Memudahkan kekuatan Tentu dalam agama Tidak dibolehkan Dengan cara Datang ke dukun Atau kemudian mempelet Supaya tidak jatuh hati Kemudian akhirnya Imbasnya kan penelantaran tadi Jadi kalau Orang Supaya jatuh hati Kemudian dibalat Tentu ini berkentangan Dengan ajaran agama Karena dasar orang menikah itu kan Berdasarkan antara Saling merelakan Saling mencintai Maka disini Jadi kalau Apa yang dilakukan oleh Suami Ibu yang sebelum Ketika masa panjang Dengan cara itu Tentu ini tidak dibolehkan Dengan agama Karena ini adalah merusak Yang kedua Penggunaan cara Pelet itu Itu adalah masuk Dalam perbuatan Al-Ishraqubillah Menyekutukan Allah Karena dia menggunakan Batu-batuan yang lain Beda dengan begini Mas Fari Beda dengan misalkan Ini ada seorang anak muda Kemudian dia jatuh Wati sekali Dengan seseorang Yang perangainya baik Karena akhlaknya tertegun Dia ingin Tapi tidak apa itu Ternyata ditolak Misalkan Tapi kemudian dia Menampilkan kesungguhannya Dia beribadah Dia bermula Ya Allah Aku jatuh hati pada dia Tapi dia menolak Ya Allah Kalau dia masih menjadi jatuh Tolonglah kira-kira Seperti itu dalam doanya Kemudian ternyata Di kemudian hari Tampilannya ini Mempesona Menarik Dan dia akhirnya jatuh hati Bukan karena Ada unsur Pelet itu kan ada unsur lain Ada unsur magic di luar dia Nah Budi ini Setelah tahu dia jujur Kalau dia melihat Ibu Dini Ibu Dini gimana Reasinya Ya saya Kaget juga ya Kok Kok jadi begitu Dia Ternyata saya tuh Cintanya Cintaan dia tuh ke saya tuh Jadi gak murni Sedangkan saya Akhirnya kan lama-lama murni Senang sama dia Ya kan Karena Dia sungguh-sungguh Ya itu akhirnya Kejadian ini Saya jadi gak Menyangka mas Sampai dia memperlakukan Ibu kayak gitu Meninggalkan tanpa ada kabar Bahkan dia udah menikah lagi Nah disitu Ibu Dini udah sempat komunikasi Sama keluarga suami Sudah Saya pernah pulang kampung Saya Mengadu ya Pada keluarganya Kalau Suami Kakaknya Kakaknya itu Begitu gitu ya Menikah lagi Tapi gak percaya Gak ada yang percaya Gak ada yang percaya Jadi Dia mereka bilang Kamu tuh Cuman ini aja Apa Minta materi terus Nuntut materi Jadi makanya ditinggalin Bu Bu Torongin aku Ada Masa 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 Emang kenapa Bu Dia nikah lagi Dikah lagi Masa Kamu 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 Jangan asal Ngomong Ya Gak mungkin Kakak saya nikah lagi Kamu Jadi istri Gak bisa 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 Kamu Jangan asal Pergi sekarang Bu Tolongin saya Bu Kasian anak-anak Saya Bu Lagian Kalau Mas Agus Nikah lagi Aku bagus Daripada punya istri Kayak kamu Yang gak bisa apa-apa Lebih baik kamu pergi sekarang Bu Tolongin Tolongin saya Bu Kita masuk Tolongin saya Bu Ibu Jadi Intinya lebih pro ke keluarganya itu gitu ya Nah Pak Ustadz Jika ada konflik antara suami dan istri Maka datanglah hakaman seorang hakim Hakim ini apa? Yaitu unsur dari wakil dari keluarga suami dan unsur dari keluarga istri Untuk berunding untuk ini gitu Jadi jangan mengambil orang luar dulu untuk menyelesaikan Masuk disini Tapi ibu tadi kan belum menggunakan ini kan Cara yang ini sudah bagus sebenarnya Cara supaya tidak ada dalam keluarga besar Caranya adalah datang kepada saudaranya untuk menyampaikan Meminta bantuan tadi Tapi ternyata kan keluarganya tidak memberikan apresiasi Atau memberikan dukungan Bersimpati Tapi kan justru melakukan petuduan dengan cara Wah disini Padahal faktanya Berdasarkan cerita yang Yang dijelaskan ibu dini itu kan menyalaskan bahwa ini Gak ada Berinafkah gak ada apa-apa Tapi kan justru keluarganya melakukan pembelaan Bahwa ternyata ini materi Inilah saya kira Pentingnya untuk diselesaikan keluarga misalkan Perwakilan dari keluarga daripada mbak dia Mbak dini keluarganya Terus dari keluarga santu berunding Bagaimana jalan keluarga Kalau masih mengharapkan Dengan cara seperti ini Tapi kalau misalkan Inilah sudah jalan keputusannya Udah kalau gitu bangkit dan seterusnya Tapi bangkit dan seterusnya Tetapi harus diingat Bahwa orang Ayahnya tadi Tetap tanggung jawabnya Kepada anak ketiga anaknya ini gitu Kepada Kepada budi ini udah gak ada Karena udah selesai Dengan ikatan pernikahan Misalkan diproses Penyelesaiannya Tapi kemudian adalah dengan anaknya tadi Tapi dengan tidak boleh kemudian Menelantarkan Kemudian bisa menikah lagi Tanpa ada tanggung jawab Kepada anak-anaknya Itu tidak dibolehkan dalam agama Kalau Al-Quran kan menjelaskan Wafariku pisah Pisah lah Apa? Bilma'ruf dengan cara yang ma'ruf Wasarihu nasarohan jamilah Pisahkanlah mereka Dengan pisah yang baik Caranya apa? Ya tadi tanggung jawab masing-masing Tetap melekat sesuai dengan ketentuan yang telah Iya Budi ini Pada saat mereka ngusir Artinya Mereka sebenarnya Dari hati Budi ini sendiri ya Mereka tau gak sih Kalau sebenarnya Anak mereka atau kakak mereka itu Udah menikah lagi disana? Tadinya sih gak tau ya Karena saya ngaduk itu Dia gak tau Tapi pas itu Suami saya itu pulang Oh pulang Pulang ke kampungnya Ketemu tapi gak 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 ketemu Oh setelah Saya denger dari tetangganya Kalau suami saya sama istrinya itu Pulang ke kampung Pulang ke kampung Terus? Baru tau keluarganya Baru tau Setelah itu ada komunikasi lagi sama keluarganya ibu Dini? Saya gak ada Tidak ada Budi ini Tau gak sosok istrinya keduanya itu seperti apa tau? Saya tau Karena dia kan penyanyinya Oh dia penyanyinya Ya Jadi karena dia musisi menikahi penyanyinya disana Nah ibu Dini katanya sempat ada curiga ya Kalau ini penyanyinya katanya ada main guna-guna gitu ya Betul? Ya mungkin ya Saya kan gak se-uzon ya Saya takut gak se-uzon Mungkin pakai Karena dia dari keluarga kurang mampu Siapa dia? Itu penyanyinya ya Jadi Ada yang bilang ya mungkin karena Dia ingin rekaman Tidak punya uang Gak Tidak punya uang Terima kasih.